Intro Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan Acara ini dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hualladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida Ashadu ala illaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Para pemirsa yang budiman Marilah kita senantiasa bersyukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai nikmat Yang dikaruniakan kepada kita semua Alhamdulillah kita bersama-sama Telah berada di awal bulan Ramadan tahun ini Marhaban ya Ramadan Bulan yang penuh Barakah Rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Insya Allah dengan menunaikan ibarat puasa Maka kita akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi Orang-orang Orang-orang yang bertakwa Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan Bapak ibu sekalian Di dalam bulan Ramadan bangsa Indonesia Menyatakan kemerdekaannya Artinya Bulan Ramadan ini Juga adalah bulan Penuh perjuangan Bulan Ramadan Adalah Bulan Dimana kita juga tetap harus bekerja Dan Terus menerus Menunaikan Kewajiban kita Tidak boleh Karena alasan Saum Terus kita Kendor Di dalam Bekerja Ada satu hal Yang saya kira Harus kita Jadikan Pedoman Yaitu bahwa Perhitungan Yang Kita Gunakan Untuk Menentukan Awal Bulan Ramadan Ini Adalah Satu Fenomena Yang Sangat Kental Prinsip-prinsip Ilmu Pengetahuannya Dalam Penciptaan Langit dan Bumi Dan Silih bergantinya Malam dan Siang Terdapat Tanda-tanda Bagi orang-orang Yang berakal Sebagaimana Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 190 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Audhu Billahi Minas Syaitan Rojim Inna Fi Holqis Samawati Wal Art Wa Tila Fi Layli Wan Nahari La Ayat Li Ulil Al Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Silih Bergantinya Malam dan Siang Benar-benar Terdapat Tanda-tanda Bagi orang-orang Yang berakal Silih bergantinya Malam dan Siang Ini Adalah Suatu Fenomena Yang penuh Keteraturan Dan Dalam Konteks Inilah Maka Kerja Keras Kita Perjuangan Kita Harus Terus Menerus Didasarkan Pada ilmu Pengetahuan Pada Kebenaran Pada Prinsip-prinsip Berkemajuan Maka Mari Mari Kita Bersama-sama Menyambut Berbagai Kesempatan Untuk Menunaikan Ibadah Saum Pada Tahun ini Dengan Yakin Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Mempertajam Derajat Takwa Kita Secara Nyata Ibarat Spiral Yang terus-menerus Kita Lalui Tahun-tahun Ini Ramadan Adalah Kesempatan Kita Untuk Naik Dengan Slup Dengan Kemiringan Yang Tajam Tentang Kurang Lebih Gambaran Dari Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Mengampuni Dosa kita Sebagaimana Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Hadisnya Bahwa Barang siapa Berpuasa Ramadan Atas Dasar Iman Dan Mengharap Pahala Dari Allah Maka Dosanya Yang Telah Lalu Akan Diampuni Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima Ibadah Sahum Kita Pada Bulan Ramadan Tahun Ini Mengampuni Dosa Kita Dan Memimpin Kita Untuk Terus Menerus Berupaya Keras Menjadi Orang Orang Yang Bertakwa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memperkahi Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nasru Minallah Wafatun Qarib Wabasir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Kultum Ramadan Acara ini Dipersebahkan oleh Terima kasih